Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mata Kuliah Pembentukan Karakter. Bersama saya, Pradip Tadir Gantara, sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas beberapa materi mengenai pengenalan dasar mata kuliah dan materi pembelajaran. Mari kita simak bersama-sama. Mata Kuliah Pembentukan Karakter merupakan mata kuliah wajib 1 SKS di Telkom Universiti. Mata Kuliah ini membahas penanaman karakter mahasiswa berdasarkan nilai-nilai harmoni, excellence, dan integriti di Telkom Universiti, serta wawasan dalam penguatan ketahanan lingkungan kampus. Tak hanya itu, mata kuliah ini mendorong perilaku mahasiswa untuk mampu menyesuaikan diri dalam kebiasaan kampus, meningkatkan keeratan antara mahasiswa dengan kampus, dan juga bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan kampus. Ada tiga karakter mahasiswa berbasis nilai-nilai Telkom Universiti, yaitu Harmony, Excellence, dan Integriti, atau yang lebih dikenal dengan Hey. Untuk membahas lebih lanjut, mari kita lihat satu persatu. Pertama, karakter harmoni. Karakter mahasiswa yang berkomitmen berdasarkan asas kepercayaan, kebersamaan, kerjasama, saling menghormati perbedaan, harmonisan, dan keinginan untuk melakukan perbuatan yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Beberapa indikator karakter harmoni diantaranya, menjaga solidaritas tim, bekerja secara teamwork, membangun sinergi, dan bersikap toleran dan juga empati. Kedua, karakter excellence. Karakter mahasiswa yang mengoptimalkan kemampuan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan setiap tugas pembelajarannya dengan kualitas terbaik bagi diri sendiri dan lingkungannya. Beberapa indikator karakter excellence. Pertama, menuntaskan tugas sesuai waktu. Kedua, bekerja prioritas. Ketiga, menunjukkan ide dan gagasan. Dan keempat, melakukan kinerja belajar terbaik. Ketiga, karakter integrity. Karakter mahasiswa dalam menjaga sikap diri sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dengan menjaga hubungan baik kepada sesama, jujur, dapat dipercaya, mandiri, melaksanakan janji, patuh, dan juga memegang teguh kebenaran. Beberapa indikator karakter integrity diantaranya adalah bersikap jujur, transparan dan terbuka, menjaga akuntabilitas, menjaga citra institusi, dan bertanggung jawab. Karakter H ini harus diterapkan oleh setiap sivitas akademika di kampus, termasuk mahasiswa. Untuk materi yang lebih mendalam, silakan unduh materi perkulian, simak pertemuan tatap muka, kerjakan kuis dan tugas yang disediakan, serta jangan lupa untuk mengisi forum yang juga telah disediakan. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya.